Loncor ke TKP, siap, 86. Operasi yang akan kami lakukan hari ini adalah operasi roti yang kami fokuskan terhadap minuman dan sajam. Karena kapal ini kapal berasal dari daerah timur. Ketika kapal sudah merapat ke dermaga dan penumpang sudah mulai turun, kami pun segera melakukan operasi cipta kondisi. Pada saat kami sedang melaksanakan operasi tersebut, personil kami juga sempat mencerigai satu keluarga yang mana keluarga tersebut membawa barang terlalu banyak. Ini hanya makan makanan? Iya, enggak. Cepat dulu. Oh, kamu bisa tahu lah. Tidak tahu, Pak. Ya, maaf ya, Pak. Ini satu, satu, coba. Satu lagi. Satu lagi. Tidak tahu, Pak. Pakai Papua ini. Tidak tahu, Pak. 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 Namun setelah kami melakukan pemeriksaan dan akhirnya orang tersebut satu keluarga kami persilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke tujuannya. Pada saat kami melakukan razia, kami melihat ada gerak-gerik seseorang yang menurut kami patut kita curigai. Tidak tahu, Pak. 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 Membuat seseorang sudah tidak dapat dikendalikan karena pengaruh minuman tersebut. Pada saat kami sudah membuka tas penumpang tersebut, selain kami menemukan minuman moge di dalam botol, kemudian di dalam jergen, kami juga culiga terhadap sesuatu barang yang mereka bawa. Kenapa sampai kami culiga? Karena barang tersebut dibungkus lakban dengan kuatnya. Kecurikan awal kami adalah orang tersebut membawa narkoba, tapi ternyata kami tidak temukan. Jalan-jalan semua? Ini yang buka-jalan semua. Ya, ya, terus-terus. Kasih jalan penumpang, kasih jalan penumpang. Akhirnya barang yang kami curgai tersebut kami paketkan kembali, kita berikan kembali ke yang bersangkutan. Dari hasil operasi ini, kami berhasil mengamankan minuman jadi smoga sebanyak satu jergen, kemudian ada beberapa botol besar, dan kami juga mengamankan penumpang yang membawa minuman keras tersebut ke polsek untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Setelah kami melakukan operasi cipta kondisi tersebut, kami berupaya masuk lagi ke area yang lebih dekat lagi ke Dermaga. Pada saat itu, kami sempat melihat fenomena yang tidak lazim. Saya heran kalau saya ukur dari diri saya, jangkau memanjak kapal setinggit dengan menggunakan tali, dengan menggunakan tangga saja dengan anak semulaan itu. Kalau anak saya, saya pasti melarang, karena apa? Resiko yang sangat luar biasa, yang akan menimpa anak itu. Lampar, kita lampar, kita lampar, lampar. Anak ini ternyata berjualan di atas kapal. Itu bertolak belakang dengan perasaan saya, karena menurut saya anak itu mempunyai hak, tetapi kalau saya lihat, anak itu sudah tidak mendapatkan haknya. Seakan-akan disibukan oleh orang tuanya untuk mencari uang, yang menurut saya itu adalah merupakan kewajiban orang tua.